selamat menikmati ada sebuah magic.com yongma digital yang rusaknya tidak mau masak ini juga sudah di pancer sudah hampir 40 menitan kita coba lihat apakah mendidih atau tidak akhirnya tidak ada kuap atau tidak ada kukus yang keluar dari magic.com ini langsung saja kita bongkar setelah magic.com yongma digitalnya micro service bongkar micro service cek tegangan cek spare part-spare part lainnya karena ternyata supply 12V untuk relaynya itu tidak ada ini dioda dioda untuk menyuplai relay 12V ini tadi cuma terukur sekitar 6V sampai 7V terus habis itu kita ganti diodanya dioda ini menggunakan tipe ini menggunakan tipe 4148 setelah dioda 4148 kita ganti alhamdulillah relaynya sudah bisa bekerja lagi yuk kita coba colokin apakah benar relaynya sudah bekerja lagi dengan tanda bunyi cetik pada relay itu kita dengar ada suara cetik dari relaynya itu menandakan relay sudah bekerja langsung saja kita rakit kembali PCB PSU dari magiccom yang emak ini dan kita coba untuk memasak air itu kita coba buat masak air sedikit aja airnya gak usah banyak-banyak yang penting nanti kalau udah keluar asap asap atau semacam tanda air mendidih berarti tandanya magiccom ini udah berhasil di service kita coba tutup kita tunggu sampai nanti airnya benar-benar mendidih atau keluar asapnya kita pancer dulu ya itu bisa sahabat-sahabat mikroservice lihat udah keluar asapnya atau uapnya alhamdulillah magiccom ini berhasil di service oleh mikroservice kita coba buka tuh udah mendidih langsung aja kita cabut magiccom-nya mantap sekian video mikroservice sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati